Halo guys, jumpa lagi dengan saya Ahmad Fajar di channel Sukintul Oke, kembali lagi dengan konten Honkai Impact 3 Yaitu seputar tips abyss Yang mana pada cycle kali ini kita akan melawan boss yaitu Kalpas Bagaimana tipsnya? Mari kita bahas Oke, pada cycle kali ini kita akan melawan boss yaitu si Flame Chaser Kalpas Ini bossnya dengan wea terenget atau jarak jauh Jadi meningkatkan 50% damage jarak jauh dan mengurangi 50% damage jarak dekat atau melee Jadi disini recommended Valkyrie yang serangannya renget atau jarak jauh Untuk resistennya ini dia cuma resist fire ya Jadi kalian mau pakai S, pakai lightning, atau pakai physical itu masuk damagenya Cuman disini untuk pattern dari Kalpas itu lebih disarankan ada freeze ya Karena di patternnya Kalpasnya perlu di freeze Tentunya karena freeze party-party yang ice itu punya vintage yang lebih bagus Oke, di boss Kalpas ini tidak ada mobbing ya Kalian akan langsung lawan si Kalpasnya Nah, dia ini akan spawn dari langit ya berupa meteor Nah, ini kalau kalian pakai kira itu Kalian bisa nge-freeze lebih cepat Kalau kalian pakai Valkyrie lain maka nunggu Kalpasnya turun dulu ya Karena itu Kalpasnya adalah meteornya itu Kalpasnya Nah, untuk di P1 ini tidak ada yang aneh-aneh ya Jadi kalian langsung saja gebuk ya Kalau bisa Kalpasnya di freeze Biar Kalpasnya tidak lari-lari kesana kesini Karena Kalpas ini suka lari-lari guys Jadi tiba-tiba ke pojok stage Ngejar Valkyrie kalian Tiba-tiba nerobos ya Jadi kalau bisa Freeze disini fungsinya untuk menahan gerakannya Kalpas Nah, setelah Kalpas mati di P1 Kalpas akan ngeluarin tiang Dan ada hitcon ya Jadi ini kalian pecahin hitconnya dengan Valkyrie yang serangannya cepat Atau serangannya banyak Nah, kalau hitconnya pecah Dia akan masuk kondisi furlinability ya Atau lemes Itu ada tanda manusia merah itu di lingkaran atas ya Pada fase ini Kalpas akan menerima damage yang lebih besar Cuma ini selain dari durasinya yang 15 detik ya Kalpas ini juga maksimal menerima vulnerability itu di bar setengah Atau kalau disini karena barnya kali 8 Maka maksimal di bar kali 4 itu kalpasnya auto bangun ya Jadi kalau pun kalian damage-nya tumpeh ya Di bar kali 4 itu pasti kalpasnya bangun Nah, setelah kalpasnya bangun Dia nanti akan melepdak guys Atau mengaktifkan frenzy mode Nah, ini kalian wajib freeze ya Biar apa? Biar membatalkan frenzy mode-nya Karena kalau ketika dia frenzy mode Itu damage yang diterima kalpas itu lebih kecil ya Jadi di fase 2 inilah setelah si kalpas meledak Kalian wajib bawa Valkyrie yang bisa instant freeze Seperti si Gurekira atau Pardu Felis ya Usahakan kalian selalu freeze kalpasnya Biar nggak keaktifkan itu si frenzy mode-nya ya Nah, jadi kalpas ini cuma ada 2 fase ya Kalau sudah mati di P2 maka skor kalian sudah bisa diambil Oke, karena ini patternnya wajib di freeze ya Maka untuk Valkyrie yang recommended yaitu si Gurekira Cuma untuk si Gurekira kalian wajib weapon ya Karena disini weapon-nya menambah 6 Rima Trauma Jadi kalau ulti si Gurekira di fase 2 setelah meledak itu langsung penuh ya Nah, opsi kedua kalian bisa pakai Pardo Tapi kalau Pardo kalian wajib membawa Bastet M ya Karena di Bastet M ini meningkatkan 25% Rima Trauma Jadi di fase 2 setelah meledak Setelah Pardo-nya Predation atau muter-muter ulti itu langsung penuh Nah, untuk opsi terjeleknya adalah Haksor Bani ya Tapi kalian wajib full set Haksor Bani-nya Terutama weapon ini ngasih 18 Rima Trauma Oke, karena kalpas ini adalah tipenya pesi ya Pesikik ini Maka panggung terbaik untuk Valkyrie adalah si bronya Silverwing guys Jadi ini emang panggungnya bronya Silverwing Dia sudah Valkyrie-nya adalah bio, ice, dan juga renget Atau serangan jarak jauh Untuk partinya yaitu yang terbaik adalah si Gurekira sama Li Shusang Nah, untuk alternatif terbaiknya untuk DPS yaitu Eli H.O.H Nah, untuk Eli H.O.H ini disini masuk karena dia ice dan juga renget Untuk ketemu kalpas, pesi ketemu pesi itu tidak ngedown Jadi disini skor H.O.H masih lumayan Untuk DPS yang lain, kalian mentok-mentok pakai H.O.T.R. ya Atau bronya H.O.T.R. Untuk tim yang lain, saya kurang dapat ya Untuk alternatif selain tim S ya Ya, kalau kalian memang tim S-nya jelek ya Pakai saja Valkyrie terkuatmu apa Oke, itu saja untuk tips Abyss yang bisa saya berikan kali ini Semoga membantu Kurang lebihnya mohon maaf Selamat Fajar, pamit undur diri Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa sampai jumpa hadley жизнь Moh mandik Sakai jumpa di film Ketemu lagi Ketemu lagi Ketemu lagi Ketemu lagi K that mitä Ketemu lagi Ketemu lagi Ketemu lagi Ketemu lagi Darah ai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!